Intro Baris Krim Polri mengungkap sindikat penyelundupan narkotika internasional jenis sabu seberat 159 kg, 3.000 butir pil ekstasi, dan 300 butir pil HP5 yang dikirim dari Cina Barang haram itu diselundupkan melalui jalur laut dengan sistem ship-to-ship melalui Thailand, Malaysia, hingga masuk ke Indonesia dan disamarkan dengan dicampurkan dengan komoditas bahan pokok Kabaris Krim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan dari pengungkapan ini pihaknya berhasil menyelamatkan 640.000 generasi muda dari ancaman bahaya narkoba Turut hadir dalam press release kali ini diantaranya Kadif Umas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, Dirtipit Narkoba Baris Krim Polri, Krisno Halomoasiregar, serta Dirjen Bea Danjukai Jadi, dari hasil penangkapan ini, rencananya sabu ini akan dikirim dalam situasi pandemi COVID-19 ini melalui jalur darat dengan disamarkan dengan komoditas menggunakan transportasi dan dicampur dengan komoditas bahan makanan atau bahan pokok untuk mengelampui petugas Alhamdulillah, itu semua bisa kita amankan Dengan demikian, tentunya apabila kita hitung dari jumlah tersebut kalau kita lihat dari pemakaian kalau 1 gram itu bisa digunakan oleh 159.000 jiwa sementara di lapangan itu biasanya 1 gram dibagai berempat jadi kurang lebih bisa digunakan untuk 640.000 jiwa maka penangkapan kali ini kita berhasil menyelamatkan kurang lebih 640.000 orang dari bahaya penyalah gunakan narkoba yang tentunya ini akan berdampak terhadap generasi-generasi muda kita Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!